Semangat pagi, Bro Ensis. Sebalik lagi bersama saya, Iqmal Suzuki. Marketing mobil baru Suzuki yang cover penjualan mobil baru Suzuki-nya mulai dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Serang, sampai juga dengan Karawang, Bro Ensis. Jadi kalau Bro Ensis semuanya, lagi ada kebutuhan, rencana mau ambil mobil baru Suzuki, atau ada yang mau ditanyakan seputar fitur dan spesifikasi berikut harga dan segala macam dari mobil baru Suzuki-nya, Jangan sungkan kabaran Iqmal Di 0812 1802 6462 Guna mudah Iqmal bisa bantu ya bro Nsys Oke ya siap lanjut Jadi Di video kali ini Saya akan coba menampilkan Tampilan Dari interior Suzuki All New R3 bro Nsys Kalau kemarin udah kita bahas Tampak depan, tampak samping Tampak belakang lengkap dengan Fitur spesifikasi dan ulasan Fitur keselamatan dan keamanannya Bro Nsys segala macem Sekarang giliran kita review Tampilan interior dari Suzuki All New R3 Langsung aja bro Nsys Kita simak seperti apa sih Ada apa sih di dalam mobil R3 ini Kita simak videonya Yuk berangkat Ketika kita mau masuk ke mobil Suzuki All New R3 Kita dihadirkan dengan fitur yang Sudah Chrome door handle nih bro Nsys Dan udah ada smart key nya Jadi ketika kita mau masuk mobil Suzuki All New R3 Kuncinya jaraknya kurang dari 1 meter Kita cukup pencet tombol 1 kali Pintu mobilnya kebuka Kunci nya Begitu juga Kita-kita mau tutup Segala macem Kuncinya cukup pencet tombol 1 kali Semua pintu udah kekunci Dengan catatan Kunci jaraknya Nggak lebih dari 1 meter Dari titik smart key nya ini Oke ya Ini dia bro Nsys Tampilan interior dari Suzuki All New R3 Kita lihat dulu sebelum kita bedah Asik ya Dominan warna hitam menampilkan citra gengsi Yang sporty Cocok Buat petarung-petarung jiwa muda Oke ya Langsung aja kita Langsung aja bro Nsys Di panel ini nih Kita dihadirkan dengan Tombol-tombol yang banyak bener nih Apa aja sih ini fungsinya Pertama Ini ada Tombol buat ngegerakin Sepionnya bro Nsys Jadi Ini buat sepion kanan Kita belokin ke kanan Posisinya mau kita atur ke atas Ke bawah Ke depan Ke belakang Tinggal kita geser Kayak mending dong aja bro Nsys Gampang banget ya Oke Posisi metral di tengah Nggak bakal bisa digoyangin Posisi kiri Berarti sepion yang kiri Iya kan Kalau mau kita atur Atas bawah Depan belakang Segala macem Tinggal kita geser juga Untuk netralin lagi Biar nggak tergeser Kita posisi di tengah Netral Dia nggak bakal bisa tergeser Oke ya Siap Belakangnya lah Adalah apa lagi Disini ada yang namanya Tombol foldable mirror Ya Jadi tombol ini memungkinkan Ketika kita lagi di dalam kabin Ketemu mobil di depan Berpapasan Sumpit Cukup pecah tombol yang ini Kaca spionnya dua-duanya Bakalan buka tutup sendiri Tombolnya dari sini Oke ya Lanjut Ini disebelah sini Ada sentralok Nih sentralok ini Kita manual bro Nsys Jadi kita nggak otomatis Oke Ini ada tombol sentralok Sifatnya manual bro Nsys Jadi memungkinkan kita Ketika lagi Masih menyala Kita lagi turun dulu sebentar Mobil kunci Mobil pintunya kita tutup Segala macem Ini mobil nggak bakal Memungkinkan sendiri Dari dalam Jadi aman Kalau kita lagi Bawa anak kecil Di dalam Kita buat sementara Kalau pintu kita sementara Dia nggak bakal memungkinkan Mungkinkan otomatisnya Sentral keting Mungkinkan semua Jadi lebih gampang Ketika mulai nyala Sisi bakal Sisi bakal Oke ya Ini Sebelahnya lagi Ada pengaturan Ada pengaturan Ketika muncul Kaca Di dalam Mobil nyaturasi Jadi Ketika lagi Mobil lagi di jalan Bagaimana macam Kita pencuk panggol ini Semua kaca-kaca Yang terdapat Di bulu Sisi Jukyol R3 ini Bakal terkunci Sendiri Dan Bagaimana bisa Dinaik turunin Sama Kaca-kaca Yang di belakang Yang di samping Selain dari kita Disini Ini kita muncul Ini Difungsikan untuk Ketika kita Lebih bawa Anak-anak kecil Rawat main kaca Naik turun-naik turun Segala macam Membahayakan Kita bikin fitur Kamanan Dan keselamatan Yang di sini Kita kunci Jadi lebih aman Si baby di belakang Serti Kita gak perlu khawatir Celinga-celingung ke belakang Dia mainin kaca Atau enggak Bisa kita kunci dari sini Kita bisa lebih nyaman Oke ya Nah ini disini Ada tombol Buat naik turun Kacanya Segala macam Ini kaca Kanan depan Ini ada tulisan auto Jadi maksudnya Ketika kita naikin Segala macam Ini ada dua nih Tuh ada dua Jadi Kalau kita mau naikin Kita cukup tarik Tarik satu kali aja Tombol ke atas Dia kacanya Bakal naik terus Ke atas Serti Gitu ya kan Gak berhenti Begitu juga turun ke bawah Serti ya kan Dia bakal turun Terus Ini untuk kaca Depan sebelah kiri Kaca depan sebelah kanan Kaca belakang sebelah kanan ya Ini kaca belakang Sebelah kirinya Lengkap ya bro enzis Tuh tampilan Lanjut Ini bro enzis Kita dihadirkan Dengan setir Yang sudah di shape Modelnya ya Keren ya Kayak mobil mobil lamborghini Segala macam Udah panel wood Mewahnya dapet bro enzis Bisa kita lihat ya Tuh Ada apa sih disini Yuk Pertama bro enzis Di mobil Sujuki all new r3 tipe gx ini Untuk nyalain mesinnya Udah pake tombol Nih gampangnya Udah pake tombol Ya Jadi udah gak pake kunci Dia lebih praktis Pencet satu kali Tekan agak lama Dia nyala Ya Begitu juga matiinnya Satu kali Dia mati Oke ya Lebih praktis Lebih mewah Turun lagi ke bawah Ini ada tombol sensor parkir Ya Jadi kalau kita pencet tombol ini Suara sensor parkir ini Bakalan Bunyi Buat ngingetin kita Kalau kita lagi mundur Terus disini Ada kompartemen lagi Tambahan Buat naro-naro Kartu Etol Atau naro-naro Koin Ya Lebih rapih bro enzis Tuh Adanya di bawah sini Lanjut Ini panel speedometernya ya Gampang dibaca bro enzis Lengkap udah Udah ada MIDnya segala macem Tuh ya kan Indikator ketika pintu kebuka juga ada Jadi kalau umpamanya Kita lagi naik mobil ini Ada pintu yang gak rapet segala macem Indikator di speedometer bakal ngingetin kita Kalau masih ada pintu yang belum rapet Aman ya Udah pasti bro enzis Lanjut lagi Bawahnya ada apa Tuh Tampilan setirnya bro enzis Nah ini ada yang namanya Pengaturan tombol audio di setir Tuh Udah lengkap Jadi ini mode ini Kalau kita mau ganti Posisi pengaturan audionya Mau USB Mau AUX Mau radio Mau Apapun segala macem Kita pencetnya dari sini Monitornya Ini untuk Nurunin channel Ini untuk naikin channel Atau Atau ganti lagu Atau naikin lagu Segala macem Ini bisa dari sini bro enzis Ini tombol mute nih Tombol mute Jadi kalau kita pencet tombol ini Suara audio di dalam kabin Bakal berhenti Hening bro enzis Kedap ini mobil Jadi kita bisa lebih leluasa ngobrol Sama orang yang di dalam kabin Kalau kita mute Pencet tombol ini Ya Terus di bawahnya lagi Dia udah ada koneksi bluetooth bro enzis Buat nyete lagu Terima telepon Segala macem Ini udah dilengkapin Dengan fitur bluetooth Yang ada di mobil All new r3 nih Kita tinggal pencet Tombol bluetooth nya Kita pairing Yang di audio Yang di mobil connect Di hp kita pun connect Jadi Dengan menggunakan mobil Suzuki All new r3 ini Kita udah Gak perlu lagi Pencet-pencet tombol Yang ada di audio Ganggu fokus Jalan Akhirnya kita nanti Fokusnya malah ke audio Bukan ke jalan Resiko Tabrakan Segala macem Bakalan lebih tinggi Makanya kita pakein Steering audio control Jadi kalau kita lagi jalan Cukup kita mainkan dari sini Simple bro enzis Mewah ya Udah pasti Lanjut bro enzis Yuk Nih tampilan audionya ya Gede bro enzis Gampang diakses Kita turun lagi ke bawah Ini tampilan ac nya bro enzis Ini udah digital Auto climate Maksudnya auto climate itu Jadi ketika mobil ini Berjalan Misal suhu ac Sebelumnya itu Di 18 derajat Ya kan Ketika mobil ini berhenti Parkir Suhunya berubah Di dalam kabin Kita pencet tombol auto Untuk nyalain mobil All new r3 nya Untuk nyalain ac nya juga Di angka 18 derajat yang tadi Makanya dia Blower nya bakal ngedorong Kenceng Ya kan Sampai ketemu di angka 18 derajat tadi Dengan sendirinya Dengan otomatis Blower nya bakal turun sendiri Ya kan Seperti itu bro enzis Pengertian dari auto climate Otomatis Jadi kita gak perlu repot Tapi kalau kita gak nyaman Dengan dorongan Blower nya yang Cukup penceng Bisa kita kecilin Blower nya Ya gak Sesuai kebutuhan Ya Jadi selain ini mobil Bisa buat Pendingin Bro enzis Mobil ini juga bisa buat Penghangat nih Jadi kalau kita lagi jalan Keluar kota Ke bandung Ya gak Posisi lagi Udah dingin banget Ya kan Kita bisa pakai Pemanas nya nih Lebih nyaman bro enzis Sampai segitunya kita pikirin Lanjut yuk Ada apa aja sih Di ac nya Ini bro enzis Ini rear ini Maksudnya buat rear defogger Seperti yang kemarin Sudah kita ulas Jadi ini ketika kita lagi Bawa mobil Posisinya hujan Atau dingin Kita pakai ac Kaca belakang berembun Kita pencet tombol rear yang ini Untuk manasin kaca belakang Ya Ini front juga sama Front Jadi kalau kita jalanan Dingin Hujan Segala macem Kaca depan suka berembun Ganggu pemandangan Kita pencet Frontnya nih Ya Nah ini mode Untuk mode ini Pengaturannya nih Pengaturan Untuk dorongan blower Kedepan aja Ke bawah aja Kedepan atau ke bawah Gitu ya kan Bisa kita style dari mode yang ini Oke ya Nah ini auto Auto yang tadi tuh Yang saya maksudkan Ketika kita mau nyalain ac Segala macem Dia bakal ngedorong sampai ketemu di Angka 18 derajat Gitu ya kan Secara otomatis Tapi kalau kita gak nyaman Dengan dorongan blowernya Bisa kita kecilin Dari sini Oke ya Ini untuk ac Tombol ac nya Ini untuk matiin ac nya Matiin ac nya Off disini Nah ini Tombol ventilasi Ya Tombol ventilasi nya tuh Jadi ini memungkinkan Ketika kita lagi jalan Pakai mobil R3 ini Pakai mobil R3 ini Pakai mobil R3 ini Sirkulasinya ditutup Ya kan Buat menghindari Bau-bau Gak sedap dari luar Ke dalam kabin Ya kan Sirkulasinya kita tutup Jadi Udara di dalam kabin Bisa lebih steril Tanpa ada gangguan udara Dari luar yang masuk lewat Sirkulasi udara yang ada di mobil Ornus R3 ini Nah ini Ada lagi kita pencetnya pengaturannya Ya kan Kita buka sirkulasinya Nah ini memungkinkan Ketika kita lagi di dalam mobil Mesin nyala Kita lagi tunggu saudara Temen saudara Atau tetangga Siapapun Kondisinya nyala Segala macem Ini sebaiknya sirkulasinya Dibuka broensis Ya kan Biar kita gak kemakan Sama hawa kita sendiri Di dalam kabin Ya kan Ketika mobilnya lagi berhenti Tapi ac nya nyala Itu itu terus Nah inilah fungsinya ya Jadi ini Keselamatannya Bener bener kita pikirin banget Di onure R3 yang ini Ya Itu broensis Di bawahnya ada apa aja sih Nah ini di bawahnya nih Ada tombol Ada konektor Buat Ngecas hape nih Ya Udah lengkap broensis Tuh Ya kan 12V 120W Ada tutupnya juga lagi Jadi lebih rapih Gak berantakan Nah ini disebelahnya Ada USB Sama AUX Tuh ya kan Kalau kita menyetel Nyetel lagu Segala macem Kita masukin USB nya Kesini Segala macem Tinggal kita Setel pengaturannya Dari steering Kontrol yang ada disini Asik ya Lebih rapih juga Dia ada tutupnya Turun lagi ke bawah Ada apa sih Ini Fitur Namanya Ventilasi Cup folder Jadi ketika mobil ini Lagi nyala Asik kita nyalain Ini bisa kita nyalain nih Broensis Ini bisa kita nyalain juga Jadi ini nanti AC nya ini keluar dari sini nih Lobang kisi-kisi yang disini Keluar nih AC nya nih Jadi kalau kita naruh minuman Botol minuman disini Broensis Ya kan Minumannya dingin Segala macem AC nya kita nyalain Dia bakalan ademnya Bakalan lama nih Ya kan Karena Kedorok Jadi kalau orang-orang bilang Di mobil R3 Ada kulkasnya Kurang lebih seperti ini Broensis Oke Jelas ya Siap Lanjut Broensis Di fitur all new R3 Tipe GX ini Ada pengaturan Jok yang namanya Seat Head Adgester Ya kan Jadi Selain mobil ini bisa Disetel joknya maju-mudur Segala macem Dia bisa disetel naik turun Broensis Jadi kalau kita dorong ke atas Kita kompak Dia joknya bakalan naik Ya kan Kalau umpamnya kita turun ke bawah Joknya bakalan turun Jadi ini memungkinkan Posisi si driver Ketika lagi bawa mobil ini Bisa lebih nyaman Broensis Ya enggak Disesuaikan dengan kondisi badan Postur tubuh Gitu ya enggak Jadi Kita enggak perlu pakai ganjulan bantal Atau apa segala macem Bisa kita setel dari sini Seat Head Adgester Namanya Oke Nah selain itu juga Setirnya ketinggian Bisa kita turunin Broensis Ini ada yang fitur namanya Tilt Steering Kita turunin Nah Joknya bisa disetel Setirnya bisa kita setel naik turun Sesuai kebutuhan Lanjut Kita ke belakangnya Ada apa aja Di baris belakang Ada fitur yang namanya Child Door Lock Children Ini Broensis Nah jadi ini Mobil ini Difungsikan ketika kita bawa Anak kecil di belakang Segala macem Khawatir dia buka Tutup pintu Ya kan Yang ngebahayain ketika kita Mobil lagi jalan Kita kunci kayak begini Ini enggak bakalan bisa dibuka Dari dalem Broensis Ini dia Broensis Kita lihat ada apa sih Nah ini di baris kedua Jadi udah ada tombol Pengaturan Udah ada pengaturan juga nih Konektor buat charger Biar pada enggak berebutan Cas Jadi biasanya Kalau yang dari depan Ngecas tuh Tarik-tarikan ke belakang Atau enggak cukup Konektor charger Nah segala macem Kita siapin di baris kedua Broensis Ya enggak Ini bisa ditarik ke baris kedua Atau baris ketiga Ya kan Tinggal kabelnya aja Udah disiapin Ya sama konektornya Oke ya Lengkap Broensis Tuh di baris kedua Udah ada sandaran tangannya Tuh Jadi lebih nyaman Broensis Ketika penumpang Di baris kedua Pergi jalanan jauh Atau jarak dekat Segala macem Tangannya bisa disandarin Disini Broensis Lengkap ya Nyaman Broensis Dengan adanya sandaran tangan ini Oke ya Tuh Kalau kita perginya bertiga Yang di tengah Kita taruh lagi posisi semula Biar enggak ngeganggu Penumpang yang di Baris kedua Yang di tengahnya Oke ya Tuh Ini relnya juga jauh nih Broensis Relnya jauh Bisa ngegeser jauh nih Jadi Kita kalau mau nurunin penumpang Segala macem Atau masukin penumpang Ke baris ketiga Segala macem Ini gampang nih Ini kita lihat disini One touch holder Set Kita dorong ke depan Kita dorong Set Penumpang bisa masuk Dengan lalu asa Ke baris ketiga Bransis Ini lega loh Ini lega loh tuh Masuknya Ya kan Langsung penumpang masuk Baris ketiga Ya kan Kita tegakin lagi posisinya Kita tarik Set Kita geser Dari bawah Oke Posisinya normal lagi ya Oke ya Nah Posisinya juga 60-40 Bransis Jadi ini 60 Yang disana 40 Jadi kalau umpamanya Kita bawa barang banyak Segala macem Yang baris ketiga Bisa Rebah semuanya Baris kedua juga bisa rebah semuanya Dia posisi bisa benar-benar rata Bransis Ya Kita lihat yuk Kalau direbahin semua Kayak apa Tampilannya Yuk Ini dia Bransis Tuh Bisa kita lihat ya Sama-sama ya Baris keduanya Bisa rebah Baris ketiganya Juga bisa rebah Dan posisi rebahannya Dia enggak berundak Bransis Dia rata Jadi kalau umpam kita pergi jauh Segala macem Bisa naruh barang bawaan Lebih banyak Atau kita bawa-bawa baby Segala macem Kita gelar kasur nih Ya kan Si baby bisa sambil tiduran Santai Ya enggak All new R3 Ada villa-nya Bransis Bisa buat liburan Bransis Oke ya Tuh Oke Ini AC-nya udah double blower Ya kan Jadi lebih nyaman Untuk penumpang yang di baris kedua Atau baris ketiga Tanpa 100 ribu-tribut AC gedein AC gedein Segala macem Cukup kita aktifin Tombol double blower Yang ada disini Oke ya Sandaran tangannya Juga udah lengkap Bransis Itu buat pegangan tangannya Buat pegangan tangannya Udah ada tuh Di baris kedua Baris ketiganya juga ada Tuh ya enggak Jadi kalau kita ketemu Jalan berantakan Yang enggak nyaman Segala macem Enggak perlu ancur-ancuran Bodi kanon kiri Kegoyang-goyang Kita bisa pegangan Bransis Oke ya Oke Bransis Udah kita kupas Interior dari Suzuki Onure 3 Oke ya Mantap Bransis Gimana Bransis Udah disimak dong ya Video yang tadi ya Siap Mudah-mudahan Dari review Onure 3 tadi Dapat dijadikan Bahan referensi Buat teman-teman Dan Bransis Semuanya Ketika lagi Mau ada kebutuhan Rencana beli Mobil baru Suzuki nya Dan Kalaupun ada yang Mau ditanyakan Seputar spesifikasi Dan fitur Dari Mobil Suzuki Onure 3 nya Jangan sungkan Bransis Kabarin Iqmal Di 0812 1802 6465 Mudah-mudahan Iqmal bisa Bantu-bantu Siap ya Jangan lupa juga Di like Di komen Di share And di subscribe Bransis Ya kan Mudah-mudahan Saya dapat terus Melanjutkan Konten-konten Positif lainnya Seputar dunia Mobil baru Suzuki Bransis Oke ya Gratis Bransis Gitu aja Dari saya Simak terus Video-video lanjutan saya Seterusnya Di channel Iqmal Suzuki Siap ya Oke Semangat pagi Seterusnya